Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat belajar pertani ketemu lagi Video kali ini kita akan Inspirasi Percobaan Stek silang Jeruk kasturi Dengan jeruk Nipis teman-teman ya Nah ini akan kita Coba Apakah nanti Bisa berhasil ya mudah-mudahan Insya Allah berhasil Karena Seperti jambu aja Bisa kita stek silang Hasilnya Sangat bagus ya Jadi ini Jeruk akan kita silang Jeruk nipis Dengan kasturi Nah caranya seperti ini ya teman-teman Ini kita Sayat Seperti sambung sisip Ya Setelah ini Kita ikat Ini kita satukan Seperti ini Nah setelah itu ini kita ikat ya Kita ikat dengan menggunakan Tali juga boleh Saya menggunakan tali Ini ya Keligoni Saya ikat Ini kita satukan Seperti ini aja cara Pengikatannya ya teman-teman Ini ikatan ini maksudnya biar supaya batang Menyatu ya Kalau nggak diikat begini nanti dia nggak bisa menyatu Nah jadi kalau diikat begini dia jadinya menyatu Seperti ini ya teman-teman ya Nah jadi kita ikat Biar intinya dia biar menyatu aja Ini dia koyak Jadi ini kita rapikan lagi Nah seperti ini aja teman-teman Lalu setelah itu kita Oles dengan perangsang akarnya Ini yang udah kita siapin Nah ini Ya Kita oles seperti ini Lalu setelah ini kita biarkan Ya kita biarkan dulu Sampai obatnya benar-benar meresap ke batangnya Nah jadi Nggak bisa basah-basah obatnya ini Lalu kita tanamkan Nah kita tunggu kering dulu obatnya Baru nanti bisa kita tanamkan ke media Tanamnya Oke teman-teman kita tunggu dulu sebentar ya Oke teman-teman kita lanjut ya Ini udah bisa kita Tancapkan karena ini udah mengering Jadi ini media tanamnya udah kita siapin Dan ini kap nggak perlu kita lubangin ya Teman-teman Nah jadi biar aja seperti itu Dan ini daun pun nggak perlu kita buang Medianya kita buat agak lembab Ini kita buat medianya tanah biasa Yang kita campur dengan sekam padi dibakar Dan yang mentah Kalau ada buku pipi kasih buku pipi segitu Oke teman-teman langsung aja kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini seperti ini Setelah itu kita tambah lagi ya Kita tambah Nah ini agak kita tekan sedikit Tidak perlu padat-padat banget ya Sekedar aja Yang penting Batang nggak goyang-goyang aja Nah Salahnya seperti ini aja Sangat gampang ya teman-teman Ini udah selesai Jadi kunci yang utama Media nggak boleh basah Kalau dia basah Nanti batang akan lebih cepat membusuk Nah ini udah selesai Jadi ini tinggal kita sungkup aja Ini kita tinggal sungkup ya teman-teman Nah karena kunci Sukses stack ini Ya sungkup juga yang pertama ya teman-teman Nah ini sungkup nggak boleh Kita buka-buka nanti Sampai benar-benar akarnya tumbuh Dan nggak perlu kita siram-siram Ini batangnya ya Nah setelah ini kita taruh aja Di tempat yang teduh Dan hindarkan dari sengatan Sinar matahari langsung Nah Dan kalau bisa Hindarkan juga dari cucuran air hujan Oke teman-teman Ini udah selesai Nah jika teman-teman ingin coba di rumah Silah coba di rumah Oke teman-teman Semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman Yang belum klik tombol subscribe di bawah Silahkan klik tombol subscribe di bawah Dan jika teman-teman suka dengan video kami Teman-teman silahkan like share dan komen Ya oke teman-teman Mungkin cukup sampai disini Video kali ini Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya Mohon maaf atas segala kekurangannya Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh